Kelas 10 kurikulum berdeka kita masuk pada halaman 36 Nah disini kita lihat Guess the meaning Kita mendebak makna dari kata-kata atau arti Nah ini petunjuknya Tanpa menggunakan sebuah kamus Debaklah makna dari kata-kata atau frase-frasse berikut Dari teks menggunakan petunjuk konteks Bagikan dengan kelas Bagaimana kamu memperoleh jawabanmu Jadi dikira-kira saja apa artinya Yang dari teks ini Seperti took place Nah ini dia Took place ini apa kira-kira artinya Begitu juga yang lain Rogue and tough, false, fish, fight Nah itu dia Nah took place ini kan bertempat di Berlangsung Atau kejadiannya di tahun 5 tahun yang lalu kan begitu Kemudian kelas Kelas ini artinya Kita lihat ke atas Kelas itu apa artinya Nah telah bertemu Telah bertarung ya Telah berhadapan Yaitu kelas namanya Kemudian scoreless Tidak ada score Masih seimbang ya artinya itu Kemudian ada lagi ini Opponent Lawan Encouraging Itu memberi semangat Rogue and tough Itu artinya Kasar dan keras False Pelanggaran Nah itu dia Nah bagian C Apakah kamu mempelajari Kosa kata baru dari teks di atas Tambahkan kosa kata baru itu Zam ini mengacu pada kosa kata baru itu ya Pada Kota Vocabulary Kamu ini ya Masukkan disini Kalau ada kosa kata Kosa katanya D bersama dengan arti ya Nah Kemudian masuk ke bagian D Diskusikan Berdiskusi dan menjawab Nomor 1 Apakah ada bagian-bagian Dari pengalaman-pengalaman Si penulis Sewaktu menonton pertandingan Yang sama dengan pengalaman-pengalaman kamu Nah Kalau ada Sebutkan Ini bergantung Tergantung dari pengalaman pribadi kamu ya Kalau ada kesamaan Misal Suasananya sama Ya Ramainya sama Kamu mungkin sama-sama Apa Memfavoritkan salah satu Atau pendukung dari salah satu Klub Yang Bermain Atau mungkin Klubnya sama-sama Seimbang dan segala macamnya Kemudian Kenapa Bagaimana menurutmu Penulis Menyatakan bahwa Pemenangnya Tidak bisa Diperkirakan Tidak bisa diprediksi Ya Bagaimana pendapat kita Ya karena Berdasarkan Pertemuan Kedua klub Nah Mereka Seimbang ya Jadi tidak bisa ditentukan Mana yang Siapa yang akan menang Nomor tiga Bisakah kamu merasakan Kegembiraan Atau Kesuasana yang Sama Ketika Menonton Permainan Dengan hanya Membaca Teks di atas Nah Kalau seandainya Bisa kamu Membayangkan 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 Bagaimana Suasananya Bagaimana Perasaannya Ya bagi kalian yang sudah pernah Menonton langsung Di stadion Atau Suatu pertandingan Olahraga ya Itu akan Kalian akan terasa Bagaimana Bisa membayangkan Bagaimana Riuh rendahnya Suara penonton Dan segala macam Kemudian Nomor empat Bagaimana Menurut kamu Penulis Bisa membantu Kamu Untuk melakukan Membaca aktif Menggunakan Kelima Panca indera Bagaimana Menurut kamu Itu terjawab Jawabannya Adalah pada Diri kita Masing-masing Nah Apakah Bisa Disini kan Disampaikan Disini Disampaikan Apa yang Dia rasakan Yang Cerita yang Di atas Ya Ini Nah Bagaimana Ini ada kan Panca indera Apakah Dengan Menggambarkan Suasananya Apa yang Dia rasakan Apa yang Dia dengar Apa yang Dia lihat Dan apa yang Dia Di Di Segala macamnya Itu Nah Apakah Bisa Kamu Menjadikan Kamu Membaca aktif Artinya Kamu itu Merasa Masuk Kedalam Ceritanya Nah Barangkali itu Dulu Untuk kali ini Jangan lupa Subscribe Dan like Videonya Mudah-mudahan Bermanfaat Sampai jumpa Jangan lupa